Berada di daerah terpencil, sebuah sekolah dasar negeri di Gunung Kidul, Yogyakarta hanya memiliki 16 siswa mulai dari kelas 1 hingga 6. Bahkan untuk siswa baru ada 2 anak dan bahkan untuk kelas 5 sama sekali tidak memiliki murid. Meski dengan berbagai kekurangan, para siswa sekolah ini tetap belajar dengan antusias. SD Negeri Wonolagi di Gunung Kidul hanya memiliki 16 siswa. Terletak di kawasan hutan Wanagama, sekolah ini hanya diisi anak-anak dari dusun setempat. Meski dengan kekurangan siswa, pihak sekolah tetap melaksanakan belajar mengajar layaknya sekolah lain. Belajarnya kalau berdua saja? Enak. Misalkan muridnya sedikit itu anak-anaknya kurang bersemangat. Dan anak-anak itu kadang mudah menyerah, misalkan yang satu, walaupun buis memeng dah, yang nanti yang lain itu juga ikut malas. Seperti itu. Cara jalan mengantisipasi hal itu tersebut gimana? Kadang saya sambil belajar itu saya selingi dengan permainan, sama saya sering ganti model pembelajaran. Upaya merekrut siswa dari dusun lain tak bisa dilakukan karena banyak orang tua khawatir. Jika di regrouping, sekolah lain terdekat jaraknya mencapai 5 km, sehingga upaya ini juga urung dilakukan. Setiap tahun itu jumlah rata-rata anak masuk itu sekitar 3, kalau tahun kemarin 4 anak. Sekarang 2 anak, dan besok kalau kita lihat dari peta perkembangan penduduk, sekitar 3 anak lagi masuk. Akibat kekurangan siswa ini pun berdampak pada operasional sekolah. Setiap tahunnya, sekolah ini hanya mendapatkan sekitar 10 juta rupiah dana bos untuk operasional sekolah. Dengan dana yang terbilang minim, membuat guru dan kepala sekolah tak jarang harus patungan agar kegiatan operasional sekolah tetap dapat berjalan.